Sejak Zaman Kuno, hanya ada beberapa Kaisar Agung. Masing-masing dari mereka adalah eksistensi yang dapat menghancurkan zaman dan mengusir delapan tempat terpencil. Dan Kaisar Agung ini telah menunjukkan kekuatan yang menantang surga ketika mereka masih muda. Ada rumor yang mengatakan bahwa ketika Kaisar Besar ini masih muda, mereka tidak terkalahkan dan mampu menyapu seluruh dunia roh sejati. Hanya orang-orang seperti itu yang bisa menjadi Kaisar Agung. Dan sekarang, dikabarkan bahwa biksu cahaya yang goyah memiliki sifat Kaisar Agung muda. Itu terlalu mengejutkan. Setelah tanah suci cahaya goyah, semakin banyak kekuatan menakutkan yang datang. Adapun Lin Suan, dia juga tersembunyi di antara kerumunan sekitarnya. Kali ini, dia mengubah penampilannya dan menyembunyikan auranya. Dia juga membawa formasi yang ditulis sendiri oleh Naga Merah. Dapat dikatakan bahwa selama dia bukan guru jiwa surgawi yang misterius, tidak seorang pun akan mengetahui wujud aslinya. Di depan, kekuatan besar tidak bergerak. Sebaliknya, mereka bergabung dan bersiap untuk menghancurkan formasi bersama. Karena tidak ada gunanya bertarung sekarang. Ketika mereka mencapai reruntuhan kuno, mereka akan mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk mendapatkan harta karun tersebut. Sekte-sekte yang tiada taranya dan tanah-tanah suci yang tiada taranya semuanya telah membawa para master formasi dan master roh yang menakutkan. Mereka bekerja sama untuk mematahkan formasi. Di depan mereka, tanah terkoyak dan sebuah lubang hitam muncul. Di bawahnya ada pintu masuk ke reruntuhan kuno. Dan para master formasi teratas dan master roh semuanya telah memasuki bawah tanah untuk segera menghancurkan formasi. Seniman bela diri biasa hanya bisa merasakan gelombang demi gelombang energi mengerikan yang keluar dari tanah. Lin Suan dan naga merah bersembunyi di tengah kerumunan, sehingga mereka bisa melihatnya dengan jelas. Mereka menemukan bahwa pola-pola aneh dan misterius terbang keluar dari tanah dan menyebar ke segala arah. Jelas sekali, ini adalah karya para master formasi teratas dan master roh. Namun, menghancurkan formasi tidak semudah yang dibayangkan. Operasi ini berlangsung selama tiga hari. Namun formasi reruntuhan kuno tersebut belum terbuka. Para prajurit di sekitarnya tidak bisa menahan perasaan sedikit cemas. Namun tanah suci dan sekte yang tiada taranya masih bisa tetap tenang. Benar saja, setelah dua hari berikutnya, fluktuasi yang sangat menakutkan tiba-tiba datang dari dalam tanah. Energinya seperti gelombang, tiba-tiba meletus dan menyapu ke segala arah. Banyak orang bahkan langsung terpesona oleh energi ini. Saat ini, suara kegembiraan datang dari bawah tanah. Haha, itu rusak, akhirnya rusak. Mendengar ini, para prajurit di sekitarnya pun menjadi bersemangat. Setelah lima hari, upaya gabungan dari seratus master terkemuka akhirnya menghilangkan batasan kuno. Spirit ki di bawah menjadi semakin intens. Kemudian, itu berubah menjadi sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, menerangi seluruh langit. Pada saat ini, semua orang menonton dengan penuh perhatian. Bahkan yang maha kuasa pun memasang ekspresi serius. Akhirnya, cahayanya menghilang, dan pintu berwarna merah terang muncul di depannya. Pintunya sederhana dan tanpa hiasan, memancarkan aura yang sunyi. Itu seperti dua gunung merah besar, berdiri kokoh di depannya. Begitu mereka membuka pintu merah, mereka akan bisa memasuki reruntuhan primordial. Tuoba Yulong bersandar pada tongkatnya. Wajahnya dipenuhi keringat, tapi matanya menyala-nyala karena gairah. Tidak mungkin dia tidak bersemangat. Pasti ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di reruntuhan kuno ini. Mungkin bahkan akan ada ramuan langka dan berharga yang dapat memperpanjang umur seseorang. Jika dia bisa mendapatkannya, perjalanan ini pasti tidak akan sia-sia. Untuk sesaat, semua prajurit menatap pintu berwarna merah terang di depan mereka. Mata linsuan dan naga merah berkedip. Pada saat ini, yang maha kuasa di langit mendengus dingin. Karena kita sudah menemukan pintu masuknya, tunggu apa lagi? Ayo kita buka saja pintunya dan masuk. Saat dia berbicara, dia mengulurkan telapak tangannya dan menyerang ke depan. Segera, angin dan awan melonjak dan berubah tajam, membentuk dua pohon palem hijau besar yang mendorong ke depan. Ini adalah kekuatan yang maha kuasa. Sangat menakutkan. Dalam sekejap, sepasang telapak tangan hijau tiba di depan pintu merah. Ledakan. Aura kekerasan membuat semua orang gemetar. Pada saat ini, prajurit yang tak terhitung jumlahnya mundur dengan panik, takut terpengaruh oleh energi tersebut. Sesaat kemudian, pohon palem hijau menghantam pintu berwarna merah terang, memancarkan cahaya yang cemerlang. Serangan ini terlalu mengerikan. Untungnya, ada banyak ahli di sini yang menekan kekosongan tersebut. Kalau tidak, telapak tangan ini saja sudah cukup untuk menghancurkan radius 10 ribu mil. Namun, ekspresi semua orang sangat jelek. Faktanya, para prajurit itu tercengang. Karena mereka menyadari bahwa pintu berwarna merah terang tidak terbuka setelah serangan yang begitu mengerikan. Ini terlalu sulit dipercaya. Pada saat ini, bahkan yang maha kuasa yang menyerang sebelumnya memiliki ekspresi yang buruk. Dia tidak menyangka pintu merah terang itu akan kokoh. Di bawah telapak tangannya, itu tidak bisa diguncang. Pada saat ini, fosil tua dari 10 ribu guntur sekte berkata dengan suara yang dalam. Ini seharusnya bukan pintu energi biasa. Mungkin ada jejak kekuatan aturan di sana. Kekuatan hukum. Mendengar itu, semua orang kaget. Itu adalah kekuatan magis yang hanya bisa dikuasai oleh seorang sage. Tampaknya, keruntuhan kuno ini jelas tidak biasa. Setidaknya dulu ada seorang sage. Jika tidak, kekuatan hukum tidak akan muncul. Setelah mendengar itu, wajah para yang maha kuasa menjadi semakin jelek. Meskipun mereka sangat kuat dan dapat menghancurkan gunung dan sungai serta menghancurkan kehampaan. Namun, mereka tidak bisa menggoyahkan kekuatan hukum. Karena mereka sama sekali tidak berada di alam yang sama. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tidak ada di antara kita yang bisa melanggar kekuatan hukum. Mungkinkah kita benar-benar tidak bisa masuk kali ini? Yang maha kuasa itu memiliki ekspresi buruk. Namun, seorang tetua dari tanah suci cahaya goyah menggelengkan kepalanya, pintu ini telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan energi hukum di dalamnya sudah sangat lemah. Dapat dikatakan bahwa itu akan segera menghilang. Melawan energi seperti itu, bukan tidak mungkin bagi kita untuk bergabung. Ya, ayo bergabung dan serang. Seorang tetua dari keluarga ku juga berkata dengan suara yang dalam. Oke, ayo bergabung. Tetua fosil hidup dari Myriah Thundersake juga mengangguk. Kemudian, sosoknya berkedip dan dia maju selangkah. Pada saat yang sama, seorang tetua dari tanah suci cahaya goyah dan seorang tetua dari keluarga ku juga muncul di langit. Selain itu, dua yang maha kuasa lainnya muncul. Aura kelima orang ini begitu kuat hingga menghancurkan kehampaan seperti seorang gadvin. Pada saat berikutnya, mereka berlima bergabung dan meledak menuju pintu berwarna merah terang di depan mereka. Ledakan Sambaran petir yang mengejutkan, seperti guntur ilahi sembilan surga, menerangi seluruh langit dan meledak ke depan. Itu adalah fosil hidup dari Myriah Thundersake. Serangan sosok seperti itu sangatlah menakutkan. Faktanya, dampaknya saja sudah membuat kulit kepala semua orang mati rasa, dan mereka merasa seolah-olah berada di ambang kematian. Untungnya, dia menyerang pintu berwarna merah terang. Kalau tidak, jika serangan ini menghantam tanah, seluruh hutan purba akan hancur tanpa ampun. Bukan hanya dia, tapi tetua tanah suci cahaya goyah dan tetua keluarga guh juga menyerang. Cahaya terang meledak ke depan seperti telapak tangan gadvin. Di sisi lain, tetua keluarga guh mengacungkan jarinya. Jari naga azure. Cahaya jari yang tajam berubah menjadi naga biru, berputar dan mengaum saat ditembakkan. Dua yang maha kuasa lainnya juga menyerang dengan kekuatan penuh mereka. Lima serangan meledak ke arah pintu merah terang secara bersamaan. 1712 Pemandangan itu terlalu menakutkan, seolah-olah ini adalah akhir dunia. Pada saat berikutnya, suara yang mengguncang bumi terdengar, dan cahaya tak berujung tersebar ke segala arah. Saat itu, area dalam radius puluhan ribu mil diterangi. Di depan mereka, pintu merah tua perlahan terbuka di bawah energi ini. Terbuka. Melihat pemandangan ini, semua orang sangat gembira dan bersemangat. Lima pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya telah bergabung dan akhirnya membuka pintu merah tua. Semua orang melihat ke depan, sangat bersemangat. Ayo masuk. Mengenakan biaya. Dalam sekejap, sosok yang tak terhitung jumlahnya naik ke udara dan terbang ke depan. Negara-negara besar lainnya juga dengan cepat memasuki wilayah tersebut. Di tengah kerumunan, Lin Suan menyipitkan matanya dan mengikuti dengan diam. Akhirnya, dia bisa memasuki reruntuhan kuno. Dia bertanya-tanya harta apa yang akan dia dapatkan kali ini. Segera, dia terbungkus dalam cahaya terang. Setelah terbang dalam jangka waktu yang tidak diketahui, seolah-olah waktu dan ruang telah berubah. Akhirnya, cahaya putih di sekitar Lin Suan menghilang, dan dia muncul di kehampaan. Berdengung. Namun, pada saat berikutnya, dia menyadari bahwa dia tidak bisa terbang lagi. Dia segera turun. Sial, apa yang terjadi? Untungnya, ada air laut yang tak ada habisnya di bawahnya. Lin Suan jatuh langsung ke laut dan tidak menderita luka apapun. Tempat apa ini? Ini terlalu aneh. Lin Suan sangat terkejut. Reruntuhan kuno tampaknya menjadi dunia tersendiri, dan sepertinya ada aturan aneh di sini. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa terbang ke sini. Tampaknya memobilisasi energi spiritual di sekitarnya pun sulit. Lin Suan mengerutkan kening. Naga merah juga keluar dan mengamati dengan cermat. Kemudian, ia berkata dengan suara yang dalam, ada aturan yang kuat di sini, berbeda dari dunia luar. Ini hanya dapat dilakukan oleh setidaknya seorang sage. Terlebih lagi, dia bukanlah seorang sage biasa. Nak, hati-hati. Jangan sia-siakan energi spiritualmu. Aturan khusus. Lin Suan juga sangat terkejut. Tempat ini memang aneh. Kemudian, dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa dia dikelilingi oleh lautan tak berujung, dan tidak ada orang lain yang muncul di sini. Teleportasi acak. Lin Suan tidak asing dengan situasi ini. Namun, ini juga bagus. Orang-orang itu masuk bersama para tetua sekte dan keluarga. Jika mereka ada di sini, Lin Suan tidak akan mampu melawan mereka. Tapi sekarang, semua orang diteleportasi secara acak. Selama dia tidak bertemu makhluk kuat apapun, dia tidak takut pada generasi muda lainnya. Dia bahkan mungkin bisa merebut beberapa harta dari orang-orang itu. Pada saat yang sama, orang-orang yang telah masuk sebelumnya juga mulai dengan cepat mencari harta karun dan peluang. Namun, mereka tidak tahu bahwa setelah mereka masuk, pintu merah itu tidak menutup. Pasukan yang datang kemudian juga mengirim orang satu demi satu. Untuk sesaat, seluruh hutan belantara timur menjadi gempar. Namun, Lin Suan masih tidak menyadari semua ini. Dia sekarang menginjak air laut dan bergerak maju dengan cepat. Namun, selama periode ini, dia tidak bertemu satu orang pun. Sebaliknya, dia membunuh banyak monster laut. Beberapa hari kemudian, Lin Suan menemukan banyak sosok muncul di perairan sekitarnya. Hal ini sangat mengejutkannya. Saat ini, Hei itu mengirimkan transmisi suara, nak, hati-hati. Sepertinya kekuatan baru telah bergabung. Lin Suan melihat sekeliling dan mengangguk. Memang benar, ada beberapa orang yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia menduga mereka adalah kekuatan yang masuk nanti. Karena semakin banyak orang di sekitar, pertempuran besar segera terjadi. Bahkan, air laut di sekitarnya malah diwarnai merah. Lin Suan melihat sekeliling dengan dingin dan terus bergerak maju. Namun, saat ini, beberapa sosok menghalangi jalannya. Total ada empat orang. Ada tiga pria dan satu wanita. Aura mereka sangat kuat. Mereka menatap Lin Suan dengan dingin dan mencibir. Nak, beraninya kamu datang ke sini sendirian untuk mencari harta karun. Sepertinya kamu benar-benar mendekati kematian. Serahkan cincin penyimpananmu dengan patuh dan aku bisa mengampuni nyawamu. Beberapa dari mereka berkata dengan dingin. Setelah mereka tiba, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat menggunakan energi spiritual di sekitarnya. Oleh karena itu, kristal sub ilahi dan ramuan di tangan setiap orang menjadi sangat berharga. Jika tidak, jika mereka mengonsumsi terlalu banyak energi spiritual, akan membutuhkan waktu lama bagi mereka untuk pulih dengan menyerap energi spiritual di sekitarnya. Di reruntuhan primordial ini, mereka bisa terbunuh jika tidak berhati-hati. Oleh karena itu, mereka harus memiliki kristal sub ilahi dan ramuan yang cukup di tangan mereka untuk mempertahankan kekuatan mereka dan tidak terbunuh. Empat orang di depan mereka jelas memperhatikan Lin Suan. Mereka menyadari bahwa Lin Suan bertindak sendirian. Jadi bagaimana jika dia kuat? Dia jelas bukan tandingan mereka berempat. Mendengar ini, Lin Suan tertawa. Orang-orang ini benar-benar memperhatikannya. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Awalnya, dia tidak ingin menyerang orang-orang ini. Namun, karena mereka telah mengirimkan diri kepadanya, dia tidak punya pilihan selain menyerang. Aku akan memberimu kesempatan. Berlututlah dan minta maaf, lalu pergilah. Aku bisa mengampuni nyawamu. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, empat orang di depannya mencibir dengan nada menghina dan mengejek. Ayo, aku tidak tahan lagi. Aku hampir tertawa. Apa yang dia katakan? Dia sebenarnya ingin kita bersujud dan meminta maaf. Dia tidak akan membunuh kita. Nak, apakah kamu terlalu lama berendam di air laut dan air masuk ke otakmu? Kamu hanya seorang raja bintang tiga. Beraninya kamu menyombongkan diri tanpa malu-malu. Kamu pikir kamu ini siapa? Seorang seniman bela diri dari Tanah Suci? Atau murid dari klan orang dahulu? Huh, cepat berlutut, lumpuhkan lenganmu sendiri, dan serahkan cincin penyimpananmu. Kalau tidak, kamu akan mati dengan mengenaskan. Kesabaran kami terbatas. Saya menyarankan Anda untuk tidak mengadili kematian. Keempat orang itu mendengus dingin dengan niat membunuh yang dingin. Namun, Lin Suan menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, Ruzi Long, lakukanlah. Pada saat berikutnya, naga merah terbang keluar dari lengan bajunya dan menyerang bersama dengan Lin Suan. Melihat Lin Suan masih berani menyerang, empat seniman bela diri di depannya mendengus dingin dan dengan cepat menyerang juga. Ledakan. Serangan mengerikan dengan cepat muncul dan hendak mengenai Lin Suan. Namun, di saat berikutnya, mereka berempat membeku. Cahaya yang memenuhi langit juga menghilang dalam sekejap. Dua murid memiliki lubang berdarah di antara alis mereka. Adapun dua murid lainnya, dua cakar naga muncul di tubuh mereka. Hati mereka berlubang. Peng-peng-peng. Sesaat kemudian, mereka berempat jatuh ke tanah, memercikkan air ke mana-mana. Lin Suan mendengus dingin dan menyingkirkan cincin penyimpanan mereka. Melihat Lin Suan dan naga merah telah membunuh empat raja yang kuat dalam satu gerakan, seniman bela diri di sekitarnya terkejut. Mereka bahkan mundur dengan cepat, tidak berani memprovokasi Lin Suan lagi. Jelas, mereka mengira Lin Suan adalah raja iblis yang kuat, dan tidak ada yang berani menyerangnya. Setelah mengintimidasi seniman bela diri di sekitarnya, Lin Suan melanjutkan perjalanannya. Suatu hari kemudian, dia menemukan titik hitam kecil di permukaan laut di kejauhan. Sebuah pulau. Lin Suan tahu bahwa sebuah pulau pasti muncul di depannya. Oleh karena itu, dia meningkatkan kecepatannya. 1713. Lin Suan tidak bisa terbang sekarang, jadi dia harus berjalan di atas air. Meski begitu, kecepatannya sangat mengerikan. Ini karena dia ingin menghemat energi. Kalau tidak, dia akan menjadi lebih cepat. Benar saja, saat Lin Suan berlari cepat, titik hitam di depannya menjadi semakin besar. Itu memang sebuah pulau. Ukurannya sekitar 1000 mil dan tidak terlalu besar. Di puncaknya terdapat pegunungan hitam yang tinggi dan hutan hitam. Itu sangat aneh. Namun, setelah mencari selama berhari-hari, yang ada hanyalah laut. Sekarang dia melihat sebuah pulau, Lin Suan secara alami ingin naik dan memeriksanya. Namun, saat dia mendekati pulau itu, sekelompok orang terbang dari seberang laut pada saat yang bersamaan. Aura orang-orang ini bersifat tirani dan bahkan memiliki aura pembunuh. Sangat menakutkan. Segera, orang-orang ini memblokir jalan Lin Suan. Di antara mereka, seorang pria kekar berkulit hitam berteriak dengan dingin. Nak, pergilah. Ini bukan tempat yang bisa kamu datangi. Aura pria kekar ini sangat mengerikan, dan bahkan ada aura iblis yang pekat di sekelilingnya. Seolah-olah ada setan yang muncul entah dari mana. Melihat ini, Lin Suan mengerutkan kening. Di sampingnya, naga merah juga berkata, Nak, berhati-hatilah. Orang-orang ini pastilah setengah iblis dengan garis keturunan klan iblis. Garis darah klan iblis, Lin Suan terkejut. Tidak heran pihak lain memiliki aura yang menakutkan. Namun, tidak peduli seberapa kuat pihak lain, mereka tidak dapat menghalangi jalannya. Oleh karena itu, saat berikutnya, dia mendengus dingin. Enyah. Pulau itu tidak memiliki pemilik. Siapapun bisa naik. Jika kamu berani menghentikanku lagi, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Huuuh, membual tanpa malu-malu. Raja bintang tiga yang lemah berani berbicara begitu sombong. Nak, aku tidak ingin membunuhmu. Pergilah. Kalau tidak, aku akan menamparmu menjadi kabut berdarah. Pria kekar itu mendengus dingin, dan para prajurit di sekitarnya juga mencipir. Huuuh. Melihat pihak lain masih tidak mau menyerah, Lin Suan mendengus dingin. Tanpa ragu-ragu, dia mengayunkan tinjunya, dan tinjunaga hitam Armageddon bergegas keluar. Kamu berani menyerangku, Anda sedang mendekati kematian. Pria berambut ungu itu menjadi marah. Lawannya hanyalah Raja Bintang Tiga, namun dia berani menyerangnya. Dia benar-benar mendekati kematian. Saat berikutnya, dia juga mengangkat telapak tangannya, yang berubah menjadi cahaya ungu, dan menamparkan ke depan. Cakar binatang ungu itu sangat tajam, dan ada sisik ungu di atasnya. Itu membawa kekuatan yang sangat menakutkan saat ia menghantam ke depan dengan kejam. Sesaat, air laut terhempas dan berhamburan ke samping. Serangan mengerikan ini menyebabkan banyak orang di kejauhan berteriak ketakutan. Saat berikutnya, keduanya bertabrakan, membentuk badai energi yang sangat menakutkan. Ini mengaduk air laut di sekitarnya, dan tiba-tiba, gelombang yang tak terhitung jumlahnya menghantam ke segala arah. Sedemikian rupa sehingga ruang hampa muncul di bawah kaki mereka. Peng! Bayangan tinju yang memenuhi langit menghilang. Di saat yang sama, pria berpakaian ungu juga mundur. Gumpalan kemarahan dan keterkejutan muncul di matanya. Dia tidak menyangka bahwa Raja Bintang Tiga yang lemah akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan dan mampu memaksanya mundur dengan satu pukulan. Ini sungguh tak tertahankan baginya. Oleh karena itu, saat berikutnya, dia meraung. Tiba-tiba, tubuhnya membesar, dan kedua telapak tangannya berubah menjadi cakar binatang berwarna ungu. Sisik pada cakarnya bersinar, dan itu sangat menakutkan. Brat, kamu berani memprovokasiku. Pergi ke neraka. Pria berpakaian ungu itu meraung dan melancarkan serangan sengit lainnya. Serangan ini bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Cahaya ungu menutupi seluruh langit. Aura menakutkan mengguncang laut, dan lubang hitam muncul satu demi satu. Huh! Lin Suan mendengus dingin, energi kekerasan di tubuhnya juga melonjak, dan tinjunaga hitam apokaliptik menyapu ke segala arah. Pertarungan antara keduanya terlalu mengerikan, dan menyebabkan seluruh laut bergetar. Para seniman bela diri di sekitarnya sangat ketakutan. Pria berpakaian ungu itu berasal dari Istana Raja Iblis, Kan. Kekuatannya sangat menakutkan, tapi siapa pemuda itu? Dia sebenarnya mampu melawannya hingga seri. Mungkinkah dia juga seorang seniman bela diri dari Pirless Sanctuary? Untuk sesaat, semua orang berdiskusi. Ledakan. Suara menggemparkan bumi lainnya terdengar. Kemudian, pria berpakaian ungu itu dikirim terbang, dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Sial, tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Nak, siapa kamu? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Lin Suan mendengus dingin. Beraninya kamu menghalangi jalanku. Hari ini, kamu harus membayar harganya. Mendengar ini, wajah pria berpakaian ungu itu berubah menjadi jelek. Sebelumnya, dia sangat arogan dan tidak menganggap serius pihak lain sama sekali. Dia mengira pihak lain adalah seekor semut yang bisa dia bunuh dengan mengangkat tangannya. Tapi sekarang, sepertinya dia salah total. Kekuatan pihak lain sangat kuat, dan bahkan melebihi ekspektasinya. Namun, sikap pihak lain membuatnya sangat marah. Pihak lain sebenarnya berani menyuruhnya tersesat. Ini tidak bisa ditoleransi. Brat, aku akui kamu telah melampaui ekspektasiku. Tapi kamu terlalu sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkanku? Lelucon yang luar biasa. Awalnya, aku hanya tidak ingin mengeluarkan terlalu banyak energi. Tapi karena kamu mendekati kematian, aku akan memenuhi keinginanmu hari ini. Dengan itu, pria berpakaian ungu itu mengeluarkan raungan panjang. Dalam sekejap, seluruh wilayah laut ikut bergetar. Tak hanya itu, tubuh pria berbaju ungu itu pun mekar dengan cahaya yang terang-benderang. Garis-garis di menki ungu dengan cepat muncul dan mengelilinginya. Pada saat berikutnya, sisik ungu yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya, dan sebuah ekor muncul di belakangnya. Itu sangat ganas dan menakutkan. Setelah berubah menjadi binatang iblis, aura pria berpakaian ungu itu tiba-tiba melejit. Seluruh keberadaannya seperti Raja Iblis, sangat ganas. Dia benar-benar dari istana Raja Iblis. Dia memiliki garis keturunan klan iblis. Ketika para seniman bela diri di sekitarnya melihat adegan ini, mereka juga berseru kaget. Lin Suan juga menyipitkan matanya. Dia harus mengakui bahwa garis keturunan ini memang aneh. Setidaknya sekarang, aura pihak lain jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setelah pria berpakaian ungu itu berubah menjadi binatang iblis, dia segera menghentakkan kakinya, dan laut di bawahnya langsung meledak. Kemudian, dia berubah menjadi sambaran petir ungu dan bergegas mendekat. Kecepatannya sangat cepat, dan dia tiba di depan Lin Suan dalam sekejap. Ledakan! 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 Binatang berpakaian ungu itu mengayunkan cakarnya yang menakutkan dan menyerang ke depan dengan kekuatan yang kuat. Lin Suan mengacungkan tinju naga hitam apokaliptik untuk melawan. Momentumnya seperti dua gunung yang bertabrakan di udara. Aura mengerikan menyebar ke segala arah. Lin Suan sangat terkejut. Memang benar, setelah pria berpakaian ungu itu bertransformasi, kekuatannya meningkat pesat. Selain itu, Demon Ki pada tubuh pria berpakaian ungu memiliki efek tertentu pada seniman bela diri. Namun, hal itu tidak banyak berpengaruh padanya. Dengan mendengus dingin, cahaya pedang tajam Lin Suan muncul di sekelilingnya dan menyelimutinya. Cahaya pedang bahkan bersinar dan langsung menghancurkan Demon Ki di sekitarnya. Naga petir! Lin Suan juga meningkatkan kekuatan tempurnya dan meninju. Tiba-tiba, seekor naga hitam besar terbang dari tangannya dan dengan cepat berlari ke depan. Ledakan! Suara keras lainnya terdengar, dan pria berpakaian ungu itu terlempar lagi. Apa, dia dikirim terbang lagi? Melihat pemandangan ini, para seniman bela diri di sekitarnya sangat terkejut dan tidak dapat mempercayainya. 1714 Berat, beraninya kamu melukaiku. Aku akan membuatmu berharap kamu mati. Pria berjubah ungu itu meraung marah. Pada saat berikutnya, dia menyalakan garis keturunannya dan bola api ungu muncul dari tubuhnya. Lin Suan mengerutkan kening ketika dia melihat pria berjubah ungu itu masih memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Dia tidak ingin membuang terlalu banyak energi pada pria berjubah ungu itu. Sesaat kemudian, dia menggunakan jurus pamungkasnya lagi. Sepasang cakar naga hitam muncul di udara. Cakar naga hitam menukik turun dari langit dan merobek kehampaan. Berdengung. Namun, pria berjubah ungu yang melepaskan kekuatan garis keturunannya telah menjadi sangat kuat. Dia berubah menjadi sambaran petir ungu dan menghindari celah spasial. Lin Suan terkejut. Pria berjubah ungu itu memang kuat. Kamu memang seniman bela diri dari monster King Palace. Kamu punya banyak trik. Tapi ini sudah berakhir. Lin Suan mendengus. Tinjunya seperti naga hitam yang dengan cepat turun dari langit. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Seolah-olah memang ada naga raksasa yang melayang di kehampaan. Melihat tinju hitam yang turun dari langit, pria berjubah ungu itu meraung. Membuka. Pada saat berikutnya, dia menggerakkan cakar binatang ungunya dan menyerang ke depan. Saat keduanya bertabrakan, ada cahaya menyilaukan antara langit dan bumi. Laut tenggelam dan pusaran air besar muncul. Air laut yang tak berujung berkumpul di bawah. Mengaum. Pria berjubah ungu itu meraung dan matanya dipenuhi kegilaan. Itu karena retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya akibat serangan itu. Darah yang mengerikan mengalir keluar dengan cepat dan membuatnya menjadi merah. Mengejutkan? Itu terlalu mengejutkan. Dia sudah menyalakan kekuatan garis keturunannya dan dia masih tidak bisa bersaing dengan pria berjubah ungu. Dia tidak percaya. Namun, Lin Suan mendengus. Jadi bagaimana jika dia memiliki garis keturunan klan monster? Karena kamu berani mencegatku, kamu harus membayar harganya. Saat dia berbicara, dia mengayunkan tinjunya lagi. Tiba-tiba, bayangan naga hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Mereka menutupi langit dan menutupi seluruh langit. Masing-masing tampak nyata dan memancarkan aura yang kuat. Bayangan naga yang tak terhitung jumlahnya menuki ke bawah dan menelan pria berjubah ungu itu dalam sekejap. Pria berjubah ungu tidak bisa menahan diri sama sekali. Tubuhnya terkoyak dan mewarnai laut menjadi merah. Di sisi lain, Lin Suan mendengus dingin dan mengangkat tangannya untuk mengambil cincin penyimpanan. Adegan ini terlalu mengejutkan. Seorang seniman bela diri yang bermartabat dari Istana Kekaisaran Iblis, setengah iblis yang kuat, sebenarnya telah dibunuh oleh seseorang. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mempercayainya meskipun mereka dipukuli sampai mati. Namun, meski kerumunan di sekitarnya terkejut, masih ada beberapa orang yang matanya berkedip karena niat membunuh. Jelas bahwa mereka ingin mengambil tindakan terhadap Lin Suan. Bukan karena mereka gila, tetapi orang-orang ini menganggap ini adalah kesempatan besar. Ini karena Lin Suan pasti menghabiskan banyak energi spiritual dalam pertarungannya dengan seniman bela diri Istana Kekaisaran Iblis. Dia bahkan mengalami beberapa luka. Pada saat ini, jika beberapa ahli menyerang bersama-sama, ada kemungkinan besar mereka dapat membunuh pihak lain. Pada saat itu, tidak hanya cincin penyimpanan Lin Suan, tetapi bahkan cincin penyimpanan pria berpakaian ungu akan menjadi milik pemenang terakhir. Oleh karena itu, beberapa orang bersiap untuk mengambil tindakan secara rahasia. Namun, pada saat ini, Lin Suan mendengus dingin di depan mereka, dan cahaya mengejutkan muncul dari matanya. Dari tubuhnya, garis-garis pedangki yang tajam menyembur keluar, menembus langit dan bumi seperti pedang dewa. Sangat menakutkan. Pedangki yang menakutkan menyapu ke segala arah, meratakan seluruh lautan. Datanglah padaku jika kamu tidak takut mati. Lin Suan berkata dengan dingin, melepaskan aura kuat yang bahkan lebih tirani dari sebelumnya. Merasakan aura ini, kulit kepala banyak orang menjadi mati rasa, dan mereka tampak ketakutan. Beberapa ahli yang ingin mengambil tindakan secara rahasia juga menyipitkan mata karena terkejut. Mereka tidak menyangka pihak lain masih memiliki energi setelah pertempuran sengit seperti itu. Dan dari kelihatannya, dia sepertinya tidak punya hak untuk menyerang sebelumnya. Hal ini membuat mereka merasa seperti berada dalam mimpi. Untuk sesaat, beberapa ahli mengerutkan kening. Ini karena mereka tidak tahu apakah Lin Suan benar-benar kuat atau hanya berpura-pura membingungkan mereka. Pada akhirnya, orang-orang ini memikirkannya berulang kali dan memutuskan untuk menyerah. Ini karena mereka tidak sepenuhnya percaya diri. Di tengah kerumunan, lima atau enam sosok dengan cepat mundur dan meninggalkan area itu seperti hantu. Setelah para ahli tersembunyi pergi, rajurit yang tersisa tidak berani bergerak. Faktanya, mereka bahkan tidak bisa menahan aura yang dipancarkan Lin Suan saat ini. Namun, saat ini, tawa menawan terdengar dari jauh. Tuan muda, Anda sangat kuat. Saya ingin tahu apakah saya memiliki kesempatan untuk bepergian bersama Anda. Mendengar suara ini, tulang banyak orang menjadi lunak, dan mata mereka bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Lin Suan, di sisi lain, sedikit mengernyit. Teknik menyihir yang sangat kuat. Suara ini saja sudah cukup untuk membuat darah di tubuh seseorang bergejolak, dan ekspresi seseorang menjadi tidak stabil. Tampaknya pihak lain juga merupakan karakter yang kejam. Namun, teknik mantra ini efektif pada orang lain, tetapi tidak berpengaruh apapun padanya. Lin Suan mendengus dingin, dan jiwa pedang naga besar di tubuhnya diaktifkan. Dia tidak terpengaruh sama sekali. Namun, orang-orang di sekitarnya mengangkat kepala dan melihat kekejauhan dengan perasaan tergila-gila. Di sana, sosok hijau terbang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Itu adalah wanita yang sangat cantik. Kulitnya lebih putih dari salju, dan matanya seperti bola api. Saat dia melihat sekeliling, dia memiliki aura menawan yang menawan. Wanita berbaju hijau mendekat, memandang Lin Suan, dan berkata sambil tersenyum. Aku ingin tahu dari murid jenius sekte mana kamu berasal. Kamu memiliki kekuatan yang begitu kuat. Aku sangat senang melihatmu. Lin Suan sedikit mengernyit. Dia tidak mengerti apa yang dia coba lakukan. Pada saat ini, orang-orang di sekitar tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Cantik, apakah kamu mencari pengawal demi keselamatanmu? Carilah saudara laki-laki. Dia sangat kuat. Ya, cantik, ikutlah dengan kami. Kami jamin kamu tidak akan berada dalam bahaya apapun. Ikut denganku. Ikut denganku. Teriakan terdengar. Orang-orang ini sangat bersemangat sehingga mereka tidak sabar untuk menyerang. Namun, Lin Suan mendengus dingin dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Orang-orang di sekitarnya sangat ceroboh. Meskipun wanita berbaju hijau di depannya tersenyum, kekuatan aslinya mungkin lebih menakutkan daripada pria berjubah ungu dari Istana Raja Iblis. Orang-orang ini ingin menjadi pengawalnya. Mereka sungguh ceroboh. Pada saat ini, naga merah juga berkata, Nak, hati-hati. Wanita ini juga setengah iblis. Dia juga setengah iblis. Lin Suan terkejut. Dia tidak menyangka pihak lain juga setengah iblis. Sepertinya begitu. Kemungkinan besar dia berasal dari faksi yang sama dengan pria berjubah ungu. Mengetahui hal ini, dia diam-diam menjadi waspada. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya dengan cepat berputar, siap menyerang kapan saja. Senyuman di wajah wanita berbaju hijau itu semakin lebar. Dia menggerakkan kakinya yang seperti batu giok dan perlahan mendekati Lin Suan. Ketika jaraknya kurang dari 30 kaki, wanita berbaju hijau tiba-tiba menyerang. Pada saat ini, kakinya yang seperti batu giok tampaknya telah berubah menjadi pisau tajam saat ditendang ke arah Lin Suan. 1715. Kekosongan itu bergetar dan tanpa ampun dibelah. Tendangan ini sangat mendadak dan sangat menakutkan. Jika itu adalah raja lain, bahkan Raja Bintang 6 pun akan terkena serangan karena itu terlalu mendadak. Namun, Lin Suan mencibir. Dia sudah lama mengetahui bahwa ada yang tidak beres dengan pihak lain, jadi dia selalu waspada terhadapnya. Sekarang dia melihat pihak lain bergerak, sosoknya bergoyang, dan dia langsung menggunakan delapan langkah naga langit untuk mundur. Berdengung. Tendangannya meleset, dan tempat Lin Suan awalnya berdiri tiba-tiba meledak, membentuk lubang hitam yang menakutkan. Semua orang berseru. Mereka tidak menyangka wanita berbaju hijau itu tiba-tiba menyerang saat dia masuk. Namun, yang lebih mengejutkan mereka adalah wanita berbaju hijau itu meleset. Belum lagi para pembudidaya di sekitarnya, bahkan wanita berbaju hijau pun sangat terkejut. Karena tendangannya sangat mendadak, bahkan Raja Bintang 6 pun tidak bisa mengelak. Namun, pihak lain justru mengelak. Dia harus mengakui bahwa itu terlalu mengejutkan. Namun, apa yang mengejutkannya masih belum terjadi. Karena pada saat berikutnya, gerakannya telah selesai, dan sepasang kaki seperti batu giyok itu belum ditarik kembali. Namun, tinju hitam di depannya dengan cepat meledak seperti gunung. Bang! Tinju hitam ini secara alami dilemparkan oleh Lin Suan. Pada saat ini, ia meledak ke sepasang kaki sempurna seperti batu giyok, mengakibatkan tabrakan yang mengejutkan. Sepasang kaki seperti batu giyok langsung diledakan. Wanita berbaju hijau itu berteriak, dan orang-orang di sekitarnya tampak sedih. Sakit hati, itu terlalu sakit hati. Wanita cantik dengan kaki yang sempurna, tapi seseorang tanpa ampun menghancurkannya. Benar-benar keji. Jelas sekali, orang yang memiliki pemikiran seperti itu masih berada di bawah pengaruh teknik pesona. Jika wanita berbaju hijau menyerang orang-orang ini, tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengelak. Ekspresi wanita berbaju hijau berubah drastis, dan bahkan ada sedikit kemarahan di matanya. Dia berteriak dan mundur ke belakang. Ekor putih keperakan muncul di kaki seperti batu giyok yang telah hancur berkeping-keping. Itu adalah segitiga terbalik yang berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Ini adalah ekor kalajengking. Saat itu muncul, itu membawa niat membunuh yang mengerikan, dan menusuk ke arah Lin Suan seperti tombak. Cahaya menyala, dan kekosongan itu langsung menembus. Namun, kali ini, masih belum ada yang menusuk. Karena kecepatan Lin Suan telah mencapai tingkat yang luar biasa. Delapan langkah naga langit tidak ada bandingannya, dan dia langsung menghindari serangan ini. Seperti yang diharapkan dari setengah iblis. Lin Suan melihat ke ekor kalajengking dan berkata dengan dingin. Apa, dia juga setengah iblis? Saat penonton melihat pemandangan ini, mereka berteriak kaget. Mereka tidak menyangka wanita berbaju hijau itu adalah setengah iblis juga. Namun, teknik sihir wanita berbaju hijau itu terlalu kuat. Meskipun mereka melihat pihak lain adalah setengah iblis, banyak prajurit yang masih linglung. Sepertinya dia sangat terpengaruh oleh mantra itu. Wanita berpakaian hijau itu mundur ke jarak yang aman dan berhenti. Kemudian, lampu hijau di tubuhnya melonjak dan dengan cepat mengembun di ekor kalajengking perak. Kemudian, sepasang kaki dan kaki yang sempurna seperti batu giyok tumbuh kembali. Namun, meski anggota tubuhnya yang terputus telah beregenerasi, wajah wanita berpakaian hijau itu masih agak pucat. Jelas sekali bahwa teknik kelahiran kembali ini sangat membebani dirinya. Bocah sialan, beraninya kau melukaiku. Wanita berbaju hijau memiliki tatapan kejam di matanya saat dia menatap linsuan. Namun pada akhirnya, dia tidak bergerak. Ini karena kekuatan pihak lain terlalu aneh. Dia sebenarnya mampu menghindari serangan tak terduga dan bahkan melukainya dengan parah. Semua ini di luar dugaannya. Dan sekarang, dia telah menggunakan banyak kekuatannya dan tidak dalam kondisi yang tepat untuk bertarung dengan pihak lain. Nah, kamu melukaiku hari ini. Suatu hari, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Wanita berpakaian hijau itu berkata dengan gigi terkatuk. Kemudian, dia melihat sekeliling dan melepaskan teknik sihirnya lagi. Dia berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan pergi ke kejauhan. Para prajurit di sekitarnya terpengaruh oleh teknik sihir dan mata mereka menjadi linglung lagi. Bahkan ada sedikit yang terlalu mahir dalam teknik tersebut dan langsung tergerak mengikuti wanita berbaju hijau itu. Melihat ini, Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit. Tampaknya para pejuang yang mengikutinya akan tersedot oleh yang ki dan energi darah mereka. Namun, ini adalah keputusan orang-orang ini, jadi dia tidak menghentikan mereka. Terlebih lagi, meski mereka memulihkan kekuatan mereka, mereka tetap bukan tandingannya. Oleh karena itu, Lin Suan menggelengkan kepalanya dan berhenti memperhatikan mereka. Sebaliknya, dia melihat ke pulau di depannya. Nak, ayo kita lihat, kata naga merah. Lin Suan mengangguk, tidak ada jalan lain. Lalu, keduanya dengan cepat berlari ke depan. Di depan mereka, sudah banyak orang berdiri di pulau hitam. Jelas sekali, orang-orang ini ingin mencari harta karun di pulau itu. Lin Suan dan naga merah juga tiba di pulau itu. Tiba-tiba, mereka merasakan aura dingin dan suram. Seolah-olah mereka tidak mendarat di sebuah pulau, tapi di akhirat. Setelah Lin Suan dan naga merah, lebih banyak orang dengan cepat mendarat di pulau itu. Seiring bertambahnya jumlah seniman bela diri, seluruh pulau mulai berubah. Pertama, ada jejak kabut hitam yang datang dari hutan di depan mereka dan perlahan menyebar ke segala arah. Tidak hanya itu, cahaya di sekitarnya juga meredup, seolah awan gelap yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju pulau. Angin dingin bertiup, dan cuacanya sangat dingin sehingga orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Banyak orang merasa rambutnya berdiri tegak dan kulit kepala mati rasa. Mereka bahkan ingin melarikan diri. Naga merah juga menggigil dan melolong, Nak, kenapa aku merasa ada yang tidak beres? Saya juga. Lin Suan tampak berwibawa, pokoknya, hati-hati. Jangan jatuh ke dalam perangkap musuh. Lin Suan berjalan menuju hutan hitam di depannya, dan banyak prajurit di sekitarnya mengikutinya. Hutan hitam itu sangat aneh. Pepohonan benar-benar hitam, seolah-olah telah diwarnai dengan tinta kental dan darah. Berjalan di hutan hitam, sekelilingnya sunyi. Tidak ada suara sama sekali. Keheningan ini membuat orang merasa putus asa. Namun, pada saat ini, jeritan darah yang mengental tiba-tiba terdengar dan merobek kehampaan. Apa yang telah terjadi? Semua orang terkejut. Apakah seseorang bergerak? Bahkan Lin Suan dan naga merah mengerutkan kening. Benar saja, terjadi perubahan di hutan hitam. Seluruh hutan tampak menjadi hidup. Pohon-pohon hitam berubah menjadi setan, dan cabang-cabangnya seperti cakar setan, menari dengan cepat. Beberapa prajurit ceroboh dan langsung tertusuk dahan hitam. Deguk berdeguk. Segera, darah para prajurit yang tertusuk diserap oleh cabang-cabang hitam. Perubahan yang mengerikan ini mengejutkan semua orang. Dalam sekejap, suara gemuruh yang tak terhitung jumlahnya terdengar, dan kemudian sinar cahaya terang menyala. Kidan darah seperti naga mewarnai langit menjadi merah. Jelas sekali bahwa para prajurit sedang bergerak. Lin Suan dan naga merah juga diserang. Cabang-cabang hitam itu membawa aura suram dan dingin, dan anehnya melengkung, menusuk ke arah vitalnya. Hah! Lin Suan mendengus, dan cahaya pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan di sekelilingnya, menebas ke segala arah. 1716. Huh! Lin Suan mendengus dingin, cahaya pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya mekar di sekujur tubuhnya dan menebas ke segala arah. Seketika, cabang-cabang itu segera dipotong. Retakan, retakan. Namun, hal itu belum berakhir. Cabang-cabang baru tumbuh dari cabang-cabang yang dipotong dan dengan cepat melilit Lin Suan dan naga merah. Mereka tidak ada habisnya dan tidak bisa dibunuh sama sekali. Lin Suan mencoba beberapa kali dan juga menemukan karakteristik ini. Karena itu, dia buru-buru memanggil naga merah, ayo pergi, tinggalkan hutan ini. Keduanya bergegas ke kiri seperti kilat. Yang lain tidak terus berjuang. Mereka juga berbalik dan segera pergi. Suara mendesing. Namun, di hutan hitam ini, suara kepakan sayap yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, banyak bayangan hitam terbang keluar dari hutan, menutupi langit dan menutupi bumi. Itu adalah burung hitam yang aneh. Seluruh tubuhnya berwarna hitam dan seukuran telapak tangan. Namun, matanya sangat merah dan bersinar haus darah. Sialan, itu Blood Crows. Lari. Seseorang berteriak kaget. Mendengar ini, para prajurit di sekitarnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Blood Crows adalah tipe monster yang sangat menakutkan. Mereka berspesialisasi dalam menghisap daging dan darah para pejuang dan bisa dikatakan sangat jahat. Blood Crows ini tidak terlalu kuat secara individu, tetapi mereka adalah makhluk sosial. Setiap kali mereka bergerak, mereka akan menutupi langit dan menutupi bumi. Mereka membentuk pasukan Blood Crows yang sangat menakutkan sehingga para raja biasa tidak bisa melawannya sama sekali. Sekarang, mereka tidak menyangka akan bertemu dengan Blood Crows yang begitu menakutkan. Untuk sementara waktu, banyak orang tidak lagi peduli untuk menyembunyikan kekuatan mereka dan melarikan diri dengan gila-gilaan. Namun, ada terlalu banyak Blood Crows ini. Di segala arah, di langit dan di tanah, ada Blood Crows di mana-mana. Dalam sekejap, mereka bertabrakan dengan para pejuang manusia. Uff! Seorang prajurit manusia ditutupi oleh ratusan Blood Crows dalam sekejap. Tubuhnya langsung ditangkap. Meledak. Kabut darah memenuhi udara, dan darah dengan cepat dimakan oleh Blood Crows. Tidak hanya itu, rasa darahnya Mi Blood Crows. Masing-masing dari mereka melepaskan cahaya merah darah yang menakutkan dan terbang dengan ganas menuju para pejuang manusia. Ah! Ceritan terdengar satu demi satu. Tidak lama kemudian, banyak seniman bela diri yang tercakar dalam kabut berdarah. Lin Suan dan naga merah juga terkejut. Lin Suan mendengus dingin dan mengayunkan tinjunya. Bayangan tinju hitam yang mengerikan melonjak ke depan dan membungkus sekelompok Blood Crows. Sejenak, ruang hampa muncul di langit. Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitarnya terkejut. Kecakapan tempur seperti itu terlalu menakutkan. Namun segera, Lin Suan mengerutkan kening. Ini karena ruang kosong dengan cepat ditutupi oleh Blood Crow yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi. Mereka berkerumun padat, menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka bergegas ke arahnya. Pemandangan ini sangat menakutkan. Bahkan Lin Suan merasa kulit kepalanya mati rasa. Pada saat berikutnya, dia dengan cepat menggunakan alam pedang naga untuk menyelimuti dirinya dan naga merah. Pedang ki yang mengerikan menyapu ke segala arah, melawan Blood Crow yang memenuhi langit. Lalu, Lin Suan bergerak dan berlari ke depan. Ceritan kesakitan terdengar di mana-mana. Namun, ada juga ahli di antara seniman bela diri ini. Dentang. Terdengar suara yang memekakkan telinga. Kemudian, di kejauhan, petir biru menyala dan melesat ke langit. Kekuatan guntur dan kilat yang mengerikan turun dan dengan cepat menyerang Blood Crow itu. Itu adalah ahli dari Myriad Thundersack. Pada saat ini, dia meraung dan kilat menyambar seluruh tubuhnya. Dia tampak seperti dewa petir. Di sisi lain, cahaya kemasan membumbung ke langit seperti sungai emas yang menderu-deru di kehampaan. Para ahli dari Tanah Suci Cahaya Goyah juga mulai bergerak. Ada lagi suara yang menggemparkan bumi. Kemudian, cahaya pedang menembus kehampaan seperti pelangi. Dari waktu ke waktu, para ahli muncul di kerumunan untuk melawan pasukan Blood Crow yang menakutkan. Praktisi seni bela diri kuno di sekitarnya dengan cepat mengikuti di belakang kekuatan-kekuatan top ini dan bergegas maju. Dengan adanya pembangkit tenaga listrik ini, keamanan mereka terjamin. Namun, tidak lama kemudian, teriakan yang sangat dingin tiba-tiba terdengar dari pasukan Blood Crow di depan. Kemudian, monster besar muncul di hadapan mereka. Itu adalah Blood Crow yang sangat besar, sebesar rumah. Kepalanya ganas, dan ada tiga bola mata berwarna merah darah di atasnya. Begitu Blood Crow yang besar ini muncul, ia membawa aura pembunuh yang mengerikan dan cahaya berdarah yang tak terbatas. Kemudian, ia melebarkan sayapnya dan mengeluarkan suara serak yang aneh. Di mata ketiga, sambaran petir berwarna merah darah tiba-tiba keluar. Gemuruh. Sambaran petir berwarna merah darah ini menyambar kerumunan dan langsung membunuh lebih dari sepuluh seniman bela diri. Berengsek. Tidak baik. Itu adalah Raja Gagak Darah. Kulit kepala semua orang mati rasa. Mereka bahkan tidak bisa melawan pasukan Blood Crow biasa. Mereka tidak menyangka Blood Crow King akan muncul sekarang. Hal ini membuat mereka tidak bisa menolak sama sekali. Huff. Raja Gagak Darah apa? Lihat aku menghancurkanmu. Seorang pria paru baya mendengus. Dia memegang pedang panjang berkilau di tangannya, dan seluruh tubuhnya memancarkan Aura mengerikan. Dengan tebasan pedang, cahaya pedang itu seperti pelangi. Cahaya pedang yang menyilaukan menerangi seluruh hutan. Aura menakutkan melonjak dalam kehampaan, menyebabkan seluruh pulau berguncang dengan cepat. Melon-melon. Blood Crow King meraung dengan ganas. Kemudian, ketiga bola matanya berputar dan petir berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya melonjak dengan cepat. Ledakan. Pada saat berikutnya, petir berwarna merah darah yang memenuhi langit bertabrakan dengan cahaya pedang yang menakutkan. Energi kekerasan meledak, dan dunia menjadi mempesona. Di bawah petir berwarna merah darah, cahaya pedang yang menakutkan tidak terhalang sama sekali dan langsung hancur berkeping-keping. Tidak hanya itu, bahkan seniman bela diri itu juga tertusuk oleh petir berwarna merah darah. Apa, seorang ahli terbunuh? Melihat pemandangan ini, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Pendekar pedang itu sangat kuat. Sebelumnya, dialah yang membunuh Blood Crow yang tak terhitung jumlahnya dengan satu tebasan. Tapi mereka tidak menyangka kalau dia akan dibunuh oleh Blood Crow King hanya dalam satu gerakan. Ini terlalu mengejutkan. Lin Xuan juga mengerutkan kening karena dia menyadari bahwa kekuatan Blood Crow King memang menakutkan. Dia tidak ingin terlibat dengan lawannya, jadi dia menggunakan alam pedang naga. Seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang yang tajam dan terus membuka jalan. Setelah Blood Crow King membunuh pendekar pedang itu, ketiga bola matanya yang berwarna merah darah memancarkan cahaya merah darah yang mengerikan dan kemudian menyapu ke segala arah. Segera, ia menatap Lin Xuan, ahli tanah suci Yao Guang, sekte Guntur Segudang, dan ahli manusia lainnya. Sesaat kemudian, ia melebarkan sayapnya dan cahaya merah darah di tubuhnya melonjak dengan cepat. Kemudian, itu berubah menjadi puluhan avatar Blood Crow dan bergegas menuju Lin Xuan dan yang lainnya. Avatar gagak darah ini memiliki panjang 2 meter dan seluruhnya berwarna merah darah. Mereka seluruhnya terdiri dari petir berwarna merah darah. Mereka membawa aura iblis yang mengerikan. Tidak hanya itu, meski mereka hanya avatar, kekuatan mereka sangat menakutkan. Blood Crow King sebenarnya ingin menggunakan kekuatannya untuk melawan Lin Xuan, tanah suci Yao Guang, dan ahli manusia lainnya. Harus dikatakan bahwa itu terlalu sombong. Semua seniman bela diri di sekitarnya merasa kulit kepala mereka mati rasa dan segera mundur. Lin Xuan juga mengerutkan kening. Dia mendengus dingin dan mengayunkan tinjunya. Gambar naga hitam dengan kilat hitam dengan cepat muncul dan menyerbu ke dalam kehampaan. Pada saat berikutnya, ia bertabrakan dengan avatar Blood Crow King. 1717. Ledakan. Kekosongan itu terkoyak dalam sekejap. Energi mengerikan menyapu ke segala arah, menyebabkan Blood Crow Army di sekitarnya juga terpengaruh. Di langit, kedua energi itu bertabrakan satu sama lain, menciptakan badai yang mengerikan. Lin Xuan dan naga merah juga tidak ragu-ragu. Mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk berangkat lagi. Di sisi lain, tokoh dikdaya dari Tanah Suci Cahaya Goyah, Sekte Guntur Segudang, dan ahli lainnya juga diserang oleh klon Raja Gagak Darah. Orang-orang ini meraung dan menggunakan keterampilan pamungkas mereka untuk melawan klon Blood Crow King. Hantu emas besar muncul di belakang pembangkit tenaga listrik Tanah Suci Cahaya Goyah. Cahaya menakutkan meluncur ke langit. Pembangkit tenaga listrik dari Myriad Thunder Shake juga memegang pedang petir di tangannya dan menebas ke depan. Pembangkit tenaga listrik lainnya juga dengan cepat menyerang untuk melawannya. Pertempuran hebat terjadi, dan energi yang menakutkan sepertinya menghancurkan seluruh pulau. Dalam keadaan normal, serangan biasa dari orang-orang ini akan mampu menghancurkan seluruh pulau. Tapi sekarang, dengan begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang menyerang bersama-sama, ledakan energi yang mengerikan masih tidak mengguncang pulau hitam itu. Harus dikatakan bahwa itu terlalu mengejutkan. Orang luar yang tercelah, beraninya kamu memasuki dunia mistis bulan miringku. Anda bisa tinggal di sini. Suara ini sangat pelan dan membawa niat membunuh yang dingin. Mendengar ini, semua orang gemetar. Namun, tokoh dikdaya dari Tanah Suci Cahaya Goyah berseru kaget. Sial, kamu penduduk asli reruntuhan kuno. Bagaimana ini mungkin, kamu masih hidup. Suara ini dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Setelah yang lain mendengar ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Sebenarnya ada penduduk asli di reruntuhan kuno, dan mereka masih hidup. Ini sungguh sulit dipercaya. Kita harus tahu bahwa tempat ini adalah reruntuhan kuno yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan Kaisar Agung pun tidak bisa hidup lama. Namun kini, orang-orang tersebut sebenarnya masih hidup. Sial, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kamu manusia atau hantu? Pembangkit tenaga listrik dari miriat tandersek juga meraung. Pada saat ini, tubuh semua orang gemetar, dan rasa dingin muncul di hati mereka. Bahkan kulit kepala naga merah dan lin suan menjadi mati rasa. Keduanya saling memandang dan tidak lagi menahan diri. Mereka meledak dengan aura yang kuat dan bergegas maju. Berita ini terlalu mengejutkan. Sebenarnya ada orang-orang dari zaman dahulu yang masih hidup. Apalagi di pulau ini, memikirkannya saja sudah menakutkan. Pada saat ini, alam pedang naga didorong hingga batasnya. Berubah menjadi bayangan pedang berbentuk naga yang mengejutkan, ia terbang dengan cepat. Mengaum. Kemanapun ia melewatinya, sejumlah besar blood cross tertembus. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Siapa yang berani masuk tanpa izin ke tanah leluhurku? Suara itu terdengar sekali lagi sebelum gelombang energi yang agung melesat ke arah lin suan dan naga merah. Energi menakutkan melonjak menuju lin suan seperti pisau tajam. Kemanapun ia melewatinya, seluruh kehampaan bergetar dengan cepat, dan bahkan tanah pun runtuh. Kita harus tahu bahwa Pulau Hitam ini sangat kokoh. Bahkan ketika begitu banyak ahli yang menyerang, mereka tidak mampu memecahkannya. Dan sekarang, gelombang energi saja telah menyebabkan perubahan besar pada seluruh Pulau Hitam. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya fluktuasi energi ini. Weng! Pada saat kritis ini, Lin Suan mengeluarkan Pedang Iblis 9 kegelapan. Bersama dengan alam Pedang Naga, kekuatan tempurnya ditingkatkan hingga ekstrim. Dia berubah menjadi cahaya pedang yang tajam dan menghindar ke depan. Cahaya mengerikan melesat ke langit. Cici! Pada saat ini, seluruh alam Pedang Naga sangat tajam dan cepat. Pada akhirnya, dia nyaris menghindari serangan itu. Hem, dia benar-benar mengelak. Melihat pemandangan tersebut, masyarakat pribumi yang bersembunyi di kegelapan pun sangat terkejut. Dia tidak menyangka pihak lain benar-benar bisa menghindari serangannya. Ini sungguh terlalu mengejutkan. Melihat sosok Lin Suan dan Naga Merah, sosok dalam kegelapan mencipir. Huff! Jadi bagaimana jika kamu menghindari ini? Anda akan terbunuh cepat atau lambat? Penduduk asli menggelengkan kepalanya dan mengabaikan Lin Suan dan yang lainnya. Sebaliknya, dia menatap para ahli dari Tanah Suci Yaoguang dan Sekte Guntur Segudang di pulau itu dan menyerang lagi. Tiba-tiba, pertempuran yang mengerikan terjadi. Di sisi lain, Lin Suan dan Naga Merah menghindari serangan mengejutkan itu. Kemudian, keduanya terbang cepat dan langsung meninggalkan Pulau Hitam. Setelah meninggalkan Pulau Hitam, masih ada laut di depan mereka. Namun, air laut berubah menjadi warna hitam yang aneh. Saat melonjak, ia membawa aura yang sangat dingin. Baru setelah mereka jauh dari Pulau Hitam, Lin Suan dan Naga Merah melambat. Lalu, keduanya menghela nafas lega. Wajah mereka penuh ketakutan. Itu terlalu berbahaya. Jika mereka selangkah lebih lambat, mereka pasti akan terkena energi mengejutkan itu. Sekalipun mereka tidak mati, mereka akan terluka parah. Bukan itu yang mengejutkan mereka berdua. Yang lebih mengejutkan mereka berdua adalah ada penduduk asli yang hidup di reruntuhan kuno. Ini terlalu sulit dipercaya. Terlebih lagi, menurut tebakan mereka, orang misterius itu bukanlah satu-satunya yang hidup. Sial, tempat apa ini? Bagaimana seseorang bisa tinggal di sini begitu lama? Ekspresi Lin Suan serius. Pada saat ini, Hei itu juga melayang keluar dan berkata dengan suara yang dalam, tidak mungkin seseorang bisa hidup begitu lama. Kaisar Agung hanya bisa hidup paling lama sepuluh atau dua puluh ribu tahun. Kecuali jika itu benar-benar abadi. Namun, apakah ada yang abadi di dunia ini masih belum diketahui? Mungkin ada orang yang selamat di reruntuhan kuno. Mereka yang pergi sebelumnya bukan dari zaman kuno. Tetapi keturunan mereka. Mungkin. Mendengar ini, Lin Suan menghela nafas lega. Tidak apa-apa asalkan bukan dari zaman kuno. Namun, situasinya masih belum optimis, kata Naga Merah. Orang-orang itu telah tinggal di reruntuhan kuno entah sudah berapa lama. Saya khawatir meskipun ada harta karun di sini, mereka pasti sudah menemukannya. Dan yang tidak dapat mereka temukan, kami tidak akan dapat menemukannya dalam waktu singkat. Sepertinya perjalanan ini hanya membuang-buang waktu. Memang benar, Naga Merah itu benar. Lin Suan juga mengerutkan kening. Namun, mustahil untuk kembali sekarang. Lebih baik meninggalkan Laut Hitam dulu dan mengamati situasinya. Selanjutnya, Lin Suan mengeluarkan perahu roh dan keduanya terbang ke kejauhan. Tentu saja mereka tidak terbang di udara melainkan terbang dekat dengan permukaan laut. Meskipun kecepatan perahu roh tidak terlalu cepat, namun menghemat banyak energi. Di Pulau Hitam, Lin Suan dan Naga Merah telah menghabiskan sebagian energi mereka. Oleh karena itu, mereka duduk bersila dan menyerap energi spiritual di sekitarnya dengan susah payah. Kristal dan ramuan sub ilahi tingkat tertinggi di tangan mereka dipersiapkan untuk situasi darurat dan pulih dengan cepat. Tiga hari kemudian, Lin Suan dan Naga Merah akhirnya pulih. Namun, mereka masih belum bisa melihat ujung laut. Namun, tidak lama kemudian, perahu roh di bawah kaki mereka tiba-tiba bergetar hebat seolah-olah bertemu monster besar. 1718 Ini mengingatkan Lin Suan dan Naga Merah. Keduanya berdiri dan melihat ke bawah. Ledakan, ledakan, ledakan. Perahu spiritual terus bergetar dan air laut di sekitarnya melonjak dengan cepat. Gelombang besar yang tak terhitung jumlahnya muncul seolah-olah akan melahap perahu. Ada sesuatu. Lin Suan mengerutkan kening. Kemudian, dia dengan cepat melompat tinggi bersama Naga Merah. Pada saat yang sama, dia membalik telapak tangannya dan menyimpan perahu spiritual. Memang di saat berikutnya, ombak melonjak di permukaan laut. Sebuah tentakel hitam terbentang dari dasar laut. Warnanya hitam pekat seperti tinta. Itu tampak seperti cakar setan dari neraka. Dengan aura yang menakutkan dan menakutkan, ia dengan cepat melesat ke langit. Bersamaan dengan itu, terdengar suara ombak yang bergulung dan aura pembunuh yang mengerikan. Apa itu? Naga Merah juga terkejut dan segera mundur. Di sisi lain, Lin Suan mundur dengan cepat. Of! Tentakel hitam itu dengan cepat turun dan menghantam permukaan laut. Kemudian membentuk dua gelombang setinggi seribu kaki dan mengalir ke segala arah. Air laut yang hitam pekat itu sangat deras. Itu seperti emas hitam. Saat ini, cuaca menjadi sangat dingin. Lin Suan mendengus dingin saat dia melihat gelombang hitam yang masuk. Lalu, dia mengayunkan tinjunya. Cakar naga hitam muncul dan melambai dengan cepat di kehampaan. Retakan! 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 Kekosongan itu terkoyak dalam sekejap. Gelombang hitam setinggi seribu kaki juga terbelah dua. Gelombang hitam yang tak terhitung jumlahnya mendarat di kedua sisi Lin Suan dan Naga Merah. Namun, tidak ada satu tetes pun yang menimpa mereka. Selama proses ini, Lin Suan juga mengaktifkan mata dewa rahasia surgawi untuk melihat apa yang ada di bawah. Itu adalah gurita yang sangat besar. Sangat menakutkan. Ukurannya hampir sama dengan pulau hitam sebelumnya. Khususnya, aura gurita sedalam laut. Sangat menakutkan. Lin Suan dan Naga Merah merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak mau melawannya. Kemudian, keduanya bergerak lagi dan terbang ke kejauhan. Kali ini, mereka tidak mempedulikan hal lain. Mereka memegang dua kristal sub ilahi kualitas tertinggi dan terbang dengan kecepatan penuh sambil menyerap energi. Naga Merah mengeluarkan raungan naga yang dalam, dan darah naga di tubuhnya membubung ke langit. Itu memancarkan aura binatang suci yang kuat, memperingatkan semua orang di segala arah. Aura ras naga meresap di udara, sangat menakutkan. Segera, gurita hitam yang sangat besar itu menjadi sangat menakutkan. Dia tidak terus mengejar Lin Suan dan Lin Suan. Keduanya menghela nafas lega. Namun, di hari-hari berikutnya, mereka bertemu dengan makhluk laut besar yang tak terhitung jumlahnya, yang masing-masing sangat menakutkan. Untungnya, mereka berhasil melarikan diri tanpa terjadi kecelakaan. Sepuluh hari kemudian, mereka akhirnya menemukan titik hitam lain di depan mereka. Pulau lain. Keduanya mengerutkan kening, tetapi saat mereka terus terbang, kegembiraan muncul di wajah mereka. Alasannya adalah karena mereka mengetahui bahwa itu bukanlah sebuah pulau. Sebaliknya, itu adalah daratan. Aku akhirnya meninggalkan lautan kegelapan yang mengerikan ini. Lin Suan dan naga merah sangat gembira dan mempercepat lagi. Di depannya ada pantai emas, dan di belakang pantai emas ada hutan lebat. Itu bukanlah hutan hitam yang aneh, tapi hutan hijau biasa. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Lin Suan dan naga merah tiba di pantai emas. Merasakan panas yang menyengat, keduanya serasa baru saja selamat dari bencana. Beberapa hari terakhir ini sungguh terlalu menakutkan. Masing-masing makhluk laut itu sangat menakutkan. Untungnya, naga merah adalah seekor naga dan memiliki aura binatang dewa yang kuat. Itu sebabnya mereka bisa melarikan diri. Lin Suan masih baik-baik saja saat dia diam-diam mengamati sekelilingnya. Sebaliknya, naga merah tua sedang berbaring di pantai emas dan berguling-guling tanpa henti. Ada buah roh di depan. Naga merah melihat ke depan dan melihat buah berbentuk aneh tumbuh di pohon di depan mereka. Tiba-tiba, matanya berbinar. Lin Suan juga mengerucutkan bibirnya. Dia juga sedikit lapar akhir-akhir ini. Akhirnya mereka berdua berjalan maju. Namun, saat ini, beberapa sosok keluar dari hutan. Mereka menatap Lin Suan dan naga merah dengan ekspresi tidak ramah. Melihat ada orang yang keluar, Lin Suan dan naga merah menjadi gugup. Karena mereka mengira bahwa mereka adalah penduduk asli reruntuhan kuno tersebut. Namun kemudian, mereka menghela nafas lega. Karena mereka menemukan bahwa mereka bukanlah penduduk asli, melainkan pejuang dari kekuatan besar yang datang bersama mereka. Selama mereka bukan penduduk asli, Lin Suan menghela nafas lega. Orang-orang di depan mereka mencibir. Nak, serahkan semua hartamu dan jadilah budak kami. Kami bisa mengampuni nyawamu. Kalau tidak, hari ini akan menjadi hari kematianmu. Sial, ini perampokan lainnya. Naga merah tampak tidak senang. Dia telah dikejar selama lebih dari sepuluh hari. Dia tidak menyangka akan dirampok lagi. Oleh karena itu, dia berkata dengan dingin, keluar dari sini. Kalau tidak, Benhuang akan memakanmu. Kamu mendekati kematian. Itu hanya ular bertanduk empat. Beraninya dia membuat keributan. Ayo, bunuh saja. Kita akan makan sup ular malam ini. Seorang pria muda mencibir. Dia mengeluarkan pedang panjang di pinggangnya dan menebas ke depan. Cahaya pedang yang menyelaukan menyala, membawa badai yang dahsyat. Pedang itu sangat menakutkan. Ular bau, mati. Pemuda itu mencibir. Namun, naga merah mendengus. Dia tidak menahan diri sama sekali. Tubuhnya bergoyang, dan ekor naganya tersapu. Dentang. Saat berikutnya, ekor naganya bertabrakan dengan cahaya pedang yang tajam. Gelombang suara yang mengerikan mengguncang kehampaan, menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di area sekitarnya. Meledak. Namun, hasilnya diluar ekspektasi semua orang. Cahaya pedang yang mengerikan itu dihancurkan oleh ekor naga merah. Apa, itu tidak mungkin. Pupil pemuda itu mengecil saat melihat pemandangan ini. Dia tidak menyangka pihak lain begitu kuat. Ayo kita bunuh dia bersama-sama. Dua prajurit lainnya juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mereka meraung dengan marah, dan cahaya tajam keluar dari tubuh mereka. Mereka memutuskan untuk bergabung dan membunuh naga merah terlebih dahulu. Suara mendesing. Namun, naga merah itu terlalu cepat. Saat orang-orang itu menyerang, dia menamparnya dengan cakar naganya. Ledakan. Itu menutupi langit seolah-olah gunung merah turun dari langit. Seniman bela diri muda yang menyerang sebelumnya bahkan belum pulih dari keterkejutannya ketika dia ditampar ke dalam kabut berdarah. Kamu mendekati kematian. Bunuh dia. Yang lain meraung gila saat melihat pemandangan ini. Mereka tidak menyangka pihak lain akan begitu tegas dan membunuh salah satu prajurit mereka dalam sekejap. Huh. Dalam kehampaan, seberkas cahaya menyelaukan bersinar seperti pelangi, turun dari langit. Itu adalah cermin segitiga yang terbuat dari perunggu. Itu diukir dengan pola misterius. Pada saat ini, seberkas cahaya menakutkan bersinar dari cermin. Itu setajam pedang surgawi. Sinar cahaya itu dengan cepat menyapu ke arah naga merah. Sialan kamu, ular, mati. Prajurit yang memegang cermin perunggu itu mencibir. Namun, kali ini, naga merah tidak mengelak. Sebaliknya, dia melambaikan cakar naganya dan dengan cepat mencakar ke depan. Dentang. Ada lagi suara yang menggemparkan bumi, dan seluruh kehampaan bergetar. 1719. Namun, hasilnya tidak seperti yang mereka harapkan. Naga merah itu tidak tertusuk. Sebaliknya, dia menghancurkan cahaya menakutkan itu dengan sebuah tamparan. Apa, itu tidak mungkin. Brengsek, saya tidak percaya. Prajurit itu meraung dengan ganas dan mengaktifkan cermin perunggu di tangannya dengan seluruh kekuatannya, menembakkan sinar cahaya yang menakutkan satu demi satu. Namun, naga merah tampak menghina. Dia melambaikan cakar naganya dan membentuk cetakan cakar merah. Dia meraih kekosongan itu. Ledakan, ledakan. Dalam tabrakan yang mengejutkan, berkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya hancur total. Cermin perunggu yang sangat menakutkan itu tidak berpengaruh di depan naga dewa merah tua saat ini. Tidak hanya itu, sosok naga ilahi merah tua bergoyang dan langsung sampai di hadapan sang seniman bela diri. Apa? Prajurit itu terkejut. Dia tidak menyangka lawannya akan secepat itu. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Bang! Naga ilahi merah tua mencibir dan menepis cermin perunggu kuno itu dari tangan pria itu. Kemudian, dia melambaikan cakar naganya dan menembus prajurit itu. Bang! Kabut berdarah meledak, membawa bau darah yang menyengat. Apa? Dia membunuh prajurit lain. Ketika dua orang lainnya melihat ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Mereka tidak menyangka ular merangkak bertanduk empat di depan mereka begitu kuat hingga mengejutkan mereka. Oh tidak, musuh terlalu kuat. Berlari. Kedua prajurit itu saling memandang dan tidak menyerang. Sebaliknya, mereka malah lari ke arah berlawanan. Naga merah melihat pemandangan itu dan tersenyum. Lalu, dia mengangkat kepalanya dan memuntahkan dua bola api naga. Suara mendesing. Suara mendesing. Api merah itu seperti cahaya yang mengalir. Mereka langsung membungkus kedua prajurit itu dan membakarnya. Ah! 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 Dua jeritan terdengar. Kemudian, kedua prajurit itu dibakar menjadi abu. Dentang. Di kejauhan, dua cincin penyimpanan jatuh ke tanah dengan suara yang tajam. Beberapa potong sampah. Kamu ingin menyerang Benhuang. Anda sedang mendekati kematian. Naga merah mendengus dengan nada menghina. Dia melambaikan cakar naganya dan mengambil semua cincin penyimpanan para prajurit. Lin Suan, di sisi lain, memperhatikan dengan tenang dari samping. Dari awal hingga akhir, dia tidak bergerak. Melihat naga merah menjaga lawannya, dia berkata sambil tersenyum. Baiklah, Ruzilong, pergi berburu beberapa binatang buas dan panggang mereka. Pada saat yang sama, dia juga mengeluarkan rubah seputih salju dan memintanya untuk memetik beberapa buah roh. Janji-janji. Raung kecil yang seputih salju berubah menjadi sambaran petir putih dan terbang menuju hutan. Tidak lama kemudian, ia kembali dengan setumpuk buah roh. Ini bukan karena Lin Suan malas, tetapi karena monyet putih kecil itu sangat cerdas. Buah pilihan surga pasti tidak mengandung racun apapun. Terlebih lagi, kekuatan spiritual mereka adalah yang paling melimpah. Di sisi lain, naga merah juga telah kembali. Ekornya menyeret seekor harimau besar, seekor cita, dan seekor gajah giyok putih. Setelah itu, Lin Suan mulai menyiapkan barbecue. Tiga api unggun dipasang di pantai. Kemudian, mayat tiga binatang iblis besar dipotong-potong dan ditempatkan di atas api unggun. Tak lama kemudian, aroma daging panggang tercium. Tidak hanya itu, Lin Suan bahkan memotong buah roh menjadi beberapa bagian dan menyisihkannya. Dia bahkan mengeluarkan anggur roh rahasia dan menaruhnya di pantai. Mereka bertiga, naga merah, dan monyet seputih salju, mengelilingi api unggun dan berbaring di pantai emas dengan nyaman. Langit biru dan bersih, sinar matahari cerah dan menyinari tanah. Angin laut bertiup dari waktu ke waktu, membawa bau asin. Aroma daging panggang yang semakin harum membuat orang ngiler. Jika bukan karena pertarungan tadi, mereka yang tidak mengetahuinya pasti mengira mereka bertiga ada di sini untuk berlibur. Tak lama kemudian, dagingnya dipanggang hingga berwarna keemasan dan mengeluarkan aroma yang kaya. Naga merah dan monyet seputih salju tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan menerkamnya. Lin Suan juga memotong daging kaki dan perlahan mencicipinya. Tidak lama kemudian, di atas laut di depan, tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang menerobos udara. Lima atau enam pelangi menembus kehampaan dan terbang menuju pantai emas. Aura itu begitu kuat sehingga langsung membelah permukaan laut, menyebabkan gelombang yang tak terhitung jumlahnya menghantam ke segala arah. Tak lama kemudian, pelangi itu tiba di pantai. Saat berikutnya, orang-orang itu tercengang. Karena mereka melihat Lin Suan dan yang lainnya di pantai emas. Tidak aneh kalau ada orang di pantai, tapi pemandangan di depan mereka aneh. Seorang pemuda tampan sedang setengah berbaring di pantai, makan daging panggang emas dan minum anggur roh kualitas tertinggi. Seolah-olah dia sedang berlibur. Di sampingnya, ada seekor ular berkaki empat berwarna merah tua dan seekor monyet seputih salju yang juga sedang memakan daging panggang emas. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, pemandangan ini seperti mimpi. Astaga, apakah aku sedang bermimpi? Siapa anak ini? Bagaimana dia bisa menjalani kehidupan yang nyaman? Kita mempertaruhkan hidup kita untuk melarikan diri dari lautan kematian, dan dia sangat menikmatinya. Mungkinkah dia penduduk asli tempat ini? Memikirkan hal ini, beberapa dari mereka tampak serius dan menatap Lin Suan dengan mata dingin. Lin Suan juga meletakkan daging panggang emas di tangannya dan dengan cepat berdiri, mengerutkan kening. Karena dia merasakan bahaya. Meski lima orang di depannya terluka, aura mereka tidak stabil bahkan sangat kacau. Namun energi yang terkandung dalam tubuh mereka masih mengejutkan dan menakutkan. Tak perlu dikatakan lagi, mereka pastinya adalah lima ahli, terutama yang berada di depan. Auranya bahkan lebih ganas. Itu adalah seorang pemuda kekar dengan luka di sekujur tubuhnya, dan bahkan ada bekas darah di sudut mulutnya. Dia cukup tampan, tapi dia memberikan perasaan yang sangat istimewa kepada orang-orang. Terutama matanya yang sangat dalam dan memancarkan aura dingin. Itu seperti ular berbisa yang membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Di sebelah kirinya ada seorang wanita. Dia memiliki sosok yang anggun dan lekuk tubuh yang anggun. Pakaiannya robek, dan kakinya yang ramping seputih salju terlihat samar-samar. Lengannya yang seperti batu giok dan perutnya yang rata terlihat, dan itu sangat menggoda. Di sebelah kanan ada tiga pemuda. Mereka semua terluka, tapi mata mereka sangat tajam. Selain itu, Lin Suan menemukan bahwa mereka berlima mengenakan seragam sekte. Bahkan naga merah mengerutkan kening dan dengan cepat menyampaikan, Nak, hati-hati. Ini adalah orang-orang dari tanah suci awal. Semua permulaan tanah suci. Mata Lin Suan berkedip, ini jelas merupakan sekte yang menakutkan. Faktanya, mereka tidak lebih lemah dari tanah suci cahaya yang goyah. Terlebih lagi, dari penampilan kelima orang ini, mereka seharusnya adalah elit dari tanah suci permulaan. Mata Lin Suan berkedip saat dia memikirkan apakah dia bisa membunuh mereka dalam satu serangan. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa itu agak sulit. Bahkan jika dia bisa membunuh mereka, kemungkinan besar dia akan terluka parah. Dalam hal ini, keuntungannya tidak akan menutupi kerugiannya. Dilihat dari situasi saat ini, sepertinya dia bukanlah orang pertama yang mencapai pantai emas tersebut. Dia juga bukan yang terakhir. Sebelum dan sesudah ini, akan ada ahli lain yang datang. Dia harus menjaga kekuatannya sebagai tindakan pencegahan. Oleh karena itu, sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk mengambil tindakan. Selain itu, dia tidak memiliki permusuhan dengan tanah suci segala permulaan. Oleh karena itu, mereka tidak perlu bergerak. Saat dia sedang merenung, lima penggarap tanah suci awal di depannya membuka mulut mereka. Salah satu dari mereka, seorang pria gemuk berwajah bulat, dengan dingin berteriak, Bocah, siapa kamu? Apakah kamu murid suatu sekte atau penduduk asli tempat ini? 1720 Saat dia berbicara, aura yang sangat tajam keluar dari tubuhnya. Seolah-olah dia akan segera menyerang linsuan jika jawabannya tidak sesuai dengan harapannya. Semuanya, tidak perlu gugup. Saya bukan penduduk asli. Saya hanya seorang kultifator lepas biasa. Seorang kultifator lepas. Mendengar ini, kelompok itu menghela nafas lega. Tidak apa-apa asalkan dia bukan penduduk asli. Mereka tidak peduli dengan murid sekte di dunia luar. Bahkan jika pihak lain adalah seseorang dari tanah suci cahaya yang goyah, mereka tidak akan takut. Terlebih lagi, pihak lain hanyalah seorang kultifator kecil yang lepas. Mereka sama sekali tidak peduli padanya. Saat ini, pria tampan di depan berbicara. Kami berlima adalah murid tanah suci segala permulaan. Kali ini, kami bertemu monster laut yang kuat di laut. Itu sebabnya kami datang ke sini. Bagaimana dengan ini? Pergi dan siapkan makanan dan minuman beralkohol untuk kami. Niat membunuh di tubuh pria tampan itu lenyap. Namun, kata-katanya mengandung nada memerintah. Seolah-olah dia adalah seorang raja yang tinggi dan perkasa dan linsuan hanyalah seorang pelayan. Mendengar ini, naga merah langsung menjadi tidak senang. Kapan kita pernah diperintah seperti ini? Namun, linsuan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia bahkan mengirimkan suaranya kepada naga merah, menyuruhnya untuk tidak bertindak membabi buta tanpa berpikir. Lagipula, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuh pihak lain saat ini. Baiklah, aku akan pergi dan menyiapkan makanan untukmu. Ekspresi linsuan tenang. Kemudian, dia menyaret naga merah dan monyet kecil seputih salju dan berjalan menuju hutan. Melihat punggung linsuan dan naga merah, wanita cantik di sampingnya bertanya, Kakak senior, mengapa kamu tidak membunuhnya? Bunuh dia, bukankah itu berarti melepaskannya dengan mudah? Kita semua terluka saat ini. Terlebih lagi, kita sudah mengonsumsi terlalu banyak energi spiritual. Kita perlu istirahat sekarang. Mengapa kita melakukan hal-hal seperti memasak dalam kehidupan sehari-hari? Tidakkah menurutmu menjadikannya sebagai budak adalah pilihan yang sangat baik? Benar, benar, itu memang pilihan yang sangat bagus. Wanita cantik itu juga tersenyum. Tiga pemuda di belakangnya juga tersenyum dan berkata, Kakak senior Guo, kamu benar-benar ahli strategi yang baik. Setelah itu, cahaya muncul dari tubuh mereka, membentuk gelombang panas yang kuat yang mengeringkan pakaian basah di tubuh mereka. Mereka berlima duduk bersila mengelilingi api unggun dan mengeluarkan beberapa pil dari cincin penyimpanan mereka. Segera, tubuh mereka bersinar dengan cahaya tembus cahaya, dengan cepat menyembuhkan luka dan energi roh yang rusak. Tidak lama kemudian, mereka membuka mata dan mulai memakan makanan yang dimasak di atas api. Di dalam hutan, naga merah merasa tidak bahagia. Nak, kenapa kamu tidak bergerak? Bukankah itu hanya tanah suci permulaan? Jika kita berdua berusaha sekuat tenaga, aku tidak percaya kita tidak bisa mengalahkan mereka berlima. Jangan gegabuh. Sekarang bukan waktunya. Mereka berlima bukan murid biasa di tanah suci. Mereka pasti elit. Saya khawatir kami tidak memiliki keyakinan mutlak untuk menang. Mari kita tunggu. Naga merah tidak bisa berbuat apa-apa terhadap tindakan Lin Suan. Selain itu, Lin Suan benar. Keduanya tidak memiliki kepercayaan penuh. Khususnya, aura pemuda yang memimpin mengejutkan mereka. Segera, Lin Suan dan naga merah membunuh selusin monster-monster lainnya dan mengumpulkan setumpuk buah roh. Lin Suan menyimpan setengah dari makanannya. Kemudian, dia mengambil separuh lainnya dan perlahan berjalan kembali ke pantai. Pada saat Lin Suan dan naga merah kembali, daging panggang emas di atas api sudah habis. Namun, mereka berlima masih belum makan sampai kenyang. Oleh karena itu, mereka meminta Lin Suan dan naga merah untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Ekspresi Lin Suan tenang. Dia tidak marah sama sekali. Di sisi lain, naga merah mengertakkan gigi dan mendengus dingin di dalam hatinya. Lima bajingan terkutuk. Tunggu saja. Ketika saatnya tiba, Ben Huang pasti akan memberimu pelajaran. Segera, mayat lima monster besar ditempatkan di api unggun lagi. Lima penggarap tanah suci segala permulaan duduk bersila di sekitar api unggun. Mereka tidak meninggalkan ruang untuk Lin Suan dan yang lainnya. Pemuda tampan yang memimpin bahkan berkata dengan dingin, Kamu bisa ke samping dan menunggu. Kami akan menelponmu saat kami membutuhkanmu. Lin Suan mengerutkan kening. Namun, dia tetap mengangguk. Kemudian, dia dan naga merah tua itu pergi ke pohon kuno yang jauh dan duduk bersila. Dia memandang Lin Suan dan naga merah yang duduk di kejauhan. Wanita itu mencibir. Huh, benar saja, dia adalah sampah. Dia melakukan apapun yang diperintahkan dan bahkan tidak berani menolak. Itu wajar saja, dia hanya seorang kultifator kecil yang lepas. Sebelum tanah suci awal kita, dia tidak akan bisa menimbulkan masalah apapun. Beberapa orang di sampingnya mencibir dengan nada menghina. Kakak laki-laki senior yang memimpin menyipitkan matanya. Bocah ini punya keahlian. Dia sebenarnya tidak takut sama sekali pada kita. Terlebih lagi, dari kelihatannya, dia menyembunyikan budidayanya. Menyembunyikan budidayanya, wanita itu tidak mengerti. Memang benar, dari apa yang kutemukan, kekuatannya jauh lebih kuat daripada yang dia tunjukkan sekarang. Dia bahkan mungkin bisa melawan Raja Bintang 5. Yang lain juga terkejut mendengarnya. Mereka tidak menyangka kakak senior Guo akan memberikan penilaian setinggi itu terhadap pihak lain. Namun, wanita itu mengerutkan bibirnya. Terus kenapa, tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak akan mampu mengalahkan siapapun dari kita. Kakak senior itu, Guo, mengangguk. Memang benar, biarkan dia menjadi budak untuk saat ini. Saat kita tidak membutuhkannya lagi, secara alami kita akan menanganinya. Saat mereka mengobrol, mereka tidak memperhatikan Lin Suan sama sekali. Lin Suan tetap tanpa ekspresi ketika mendengar kata-kata ini. Namun, dia mencibir dalam hati. Awalnya, dia tidak memiliki permusuhan dengan tanah suci segala permulaan dan tidak ingin menyerang orang-orang ini. Namun, dari kelihatannya, orang-orang ini tidak berencana melepaskannya. Dia bukanlah seseorang yang membiarkan orang lain menindasnya. Alasan dia tidak menyerang sebelumnya adalah karena dia ingin mempertahankan kekuatannya. Sekarang pihak lain ingin membunuhnya, dia tentu saja tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Sepertinya dia harus mencari peluang untuk bergerak. Lin Suan menyipitkan matanya saat dia berpikir sendiri. Pada saat ini, para penggarap tanah suci segala permulaan di depannya mulai mengobrol lagi. Namun, kali ini, topik mereka beralih dari Lin Suan ke runtuhan kuno. Wanita itu mengeluh, tempat terkutuk macam apa ini. Ini sebenarnya sangat berbahaya. Monster laut itu terlalu menakutkan. Memang benar, akan sangat bagus jika se persepuluh orang yang datang saat ini bisa melewati lautan kematian ini. Ekspresi kakak senior Guo tampak suram saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Laut ini memang berbahaya. Namun, yang lebih berbahaya lagi adalah ternyata ada penduduk asli di sini. Jika itu masalahnya, akan semakin sulit bagi kita untuk mendapatkan harta karun. Kakak senior, tempat seperti apa runtuhan kuno ini? Wanita itu bertanya. Dunia mistik bulan miring, itu adalah tempat yang sangat terkenal pada era kuno. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, itu disegel oleh seseorang. Sampai saat ini, hal itu muncul kembali. Awalnya, kupikir tidak akan ada makhluk hidup di reruntuhan kuno ini. Siapa yang menyangka kalau hal ini akan terjadi begitu tidak terduga. Itu benar, dunia mistik ini adalah dunia tersendiri. Tidak hanya ada orang-orang dari era kuno, tapi ada juga binatang buas yang sangat ganas.